Selamat datang di kelas Indonesia 4 atau kelas Stories and Storytelling in the Indonesian Archipelago. Minggu ini minggu yang ke-9. Minggu ini kita akan membahas sebuah cerita pendek yang berjudul Dapur atau bahasa Inggrisnya Kitchen. Cerita pendek ini ditulis oleh Lily Yulianti Farid. Saya akan membacakan cerita pendek ini dari awal sampai akhir. Selamat menyimak. Jangan lupa untuk menonton dan menyimak video sebelum ini yang berisi tentang kata-kata kunci dari cerpen yang sama. Selamat menyimak. Dapur Ruth mencintai terigu Ibu mencintai dapur Adapun aku mencintai Ruth dan ibu Aku tumbuh di meja dapur yang besar menemani Ruth Mengayak terigu Mengolah berbagai macam adonan Aku belajar berjalan sambil berpegang Di ujung rok ibu yang sibuk Meniris bawang, merebus kentang, dan mencincang daging Ia, ibuku yang cantik Yang selalu bernyanyi di dapur Mendendangkan lagu lawas Frank Sinatra Fly me to the moon And let me play among the stars Di pangkuan Ruth Tapi ibu punya penggambaran yang baik Dan membuatku tidak merasa bersalah Engkau paling pandai membuat pulau-pulau Sudah pasti Ruth yang bertugas mengeringkan pulau-pulau ciptaanku Yang kucetak di kasur Di rok ibu Di sarung batik Ruth Hingga di karpet Ada tempodolo nona pun Bakas kencing di kasur Persis mak pulau Jawa Ruth dalam dialek Ambon Tak kalah cenakanya Mengenang masa kecilku Ini mungkin imajinasi Ruth saja Bahwa bekas kencingku Mirip peta pulau Jawa Tapi aku tidak keberatan Aku kurang yakin Apakah Ruth Paham betul bentuk pulau Jawa Tapi Kalau imajinasinya itu Bisa membuat kami tergelak Untuk apa aku keberatan Yang aku tahu Ruth memang sangat terobsesi Dengan pulau Jawa Lewat cerita perempuan-perempuan tua di kampungnya Yang pernah menemani suami mereka Bertugas sebagai tentara Kenil Di kota-kota besar Jawa Di masa perang kemerdekaan Kata Ruth Dari kecil Ia bercita-cita Naik kereta api Di pulau Jawa Kenapa Ruth Kenapa Ruth tidak ke pulau Jawa saja Waktu itu Tanyaku Suatu ketika Di dapur kami yang luas Ruth senantiasa mengenang kembali Perantauannya Kita selalu mabuk laut Terus pergi Jawa balayar paling lama Singlai Kita pergi ke omsam Di Makassar Lebih dekat Aku tumbuh besar Semakin besar Hingga akhirnya Bisa ikut membanting adonan terigu Mengiris bawang Mengupas kentang Dan membantu ibu Memenuhi pesanan berbagai kue dan masakan Aku menghabiskan waktu Menemani Ruth Mengulen terigu Hingga akhirnya Aku pun ikut mencintai terigu Bulir-bulir halus itu Kubayangkan Adalah salju yang turun Di belahan bumi lainnya Seperti yang kulihat Di buku-buku cerita Bergambar Dan televisi Coba lihat Ruth Terigu ini bersih salju Barang apa itu saljukah? Betas yang tahu, Nona Itu Ruth Yang putih lembut Seperti butiran es halus Yang ada di luar negeri Siu di Jawa sana ada salju Laika Tanya Ruth Polos Apakah ada salju di Pulau Jawa? Aku tergelak Barangkali dalam imajinasi tertinggi Ruth Pulau Jawa adalah tempat terjauh Yang semuanya serba ada Pengasuh setia dari kampung Pesisir kota Ambon itu Telah lama ikut di keluarga kami Pikiran, kehidupan Dan lagak lakunya sederhana saja Ia mencintai terigu Karena bubuk putih itu Bisa membuat angannya menari Membayangkan pasir putih Di kampung halamannya Pasir putih Yang pernah ikut geruh Akibat darah Yang tumpah di mana-mana Membuat amis Seluruh kota Rayuan Pulau Kelapa itu Ruth yang ikut pamannya ke Makassar Akhirnya menemukan bentuk pengabdian yang sederhana Menjadi pengasuh bagiku selamanya Ia bertemu ibu di sebuah rumah sakit bersalin Bekerja di bagian nutrisi dan dapur rumah sakit Ruth yang kemudian mengasuhku Terus mengasuhku hingga ia memutuskan Tak akan meninggalkanku Juga tak akan meninggalkan ibu setelah rumah kami Diguncang badai Ketika kerusuhan Ambon pecah Ruth yang sudah beranjak tua Tetap mengulen teribu di dapur kami Dengan air mata Mengutuki gambar-gambar penuh kebencian Dan permusuhan yang ditayangkan di televisi Kenapa mustibaku bunuh? Kenapakah? Dalam sedih dan amarahnya di dapur Ia membanting sekeras-kerasnya Adonan donat dan roti yang sedang kami olah Di masa-masa kerusuhan Ambon berlangsung Roti buatan Ruth menjadi lebih kenyal dan empuk Ruth Kok pandai membuat roti tahan banting? Ibu memberi deskripsi yang baik Atas kesedihan dan kemarahan Ruth Adonan roti dan donat buatan Ruth yang dikerjakannya Sambil menyaksikan kerusuhan Ambon di televisi Adalah adonan yang paling kalis yang pernah dibuatnya Tapi jangan tanya rasanya Di lidah imajinasiku Roti gulung isi stroberi buatan Ruth Bau anjir darah Mancing muak Bertahun berlalu Dapur kami semakin riuh Dari hari ke hari semakin banyak pesanan makanan Terutama justru dari kantor-kantor pemerintah Makin hari pemerintah kita tampaknya tidak bisa rapat tanpa makan-makan Di tanggung negara Begitulah asumsiku Banyak pegawai yang datang menegosiasikan harga paket catering Mereka membungkuk-bungkuk Lirik-lirik lalu berdehem Kadang juga ada yang pura-pura sibuk memencet kalkulator Menghitung-hitung angka Seperti anak SD mengerjakan soal ulangan matematika Kemudian berkata Waduh maaf Bu Andis Angganeran rapatnya hanya 5 juta Apakah kami dapat diskon sedikit? Atau Begini Bu Andis Bisakah kami bayar sekalian 3 bulan depan Disatukan dengan anggaran makan Dan rapat 2 bulan berikutnya Nanti ada sedikit porsekot untuk Bu Andis Ibu tersenyum sabar Melayani semua permintaan pelanggan Ibu juga bahkan sabar Saja ketika seorang pegawai datang berdehem Dengan keras Lalu menyodorkan kuitansi Maaf Ibu Andis Bisakah kuitansi tanda terimanya dibiarkan kosong saja? Bisa ya Bu? Untuk rapat-rapat selanjutnya Makanannya pasti kami pesan dikateringi Ibu Andis lagi Eh Itu orang-orang kantor Selalu lu saja mau minta Barga Potong harga Ruth geleng-geleng kepala Mengintip di balik jendela dapur Ruth, Ibu, dan aku Tenggelam di dapur yang kami cintai sepenuh hati Setiap hari diisi kreasi menu terbaru Setiap hari terigu, sayur, dan daging Mengisi hari-hari kami Tapi sayangnya Akhir-akhir ini ada yang ganjil Mengapa Ibu mencincang bawang merah dengan mata basah? Menangiskah? Iya Ibu membanting adonan roti dengan amarah Yang membuat dapur bergetar kencang Marahkah? Iya Tapi menangis untuk apa? Marah kepada siapa? Ibu mengamuk Menggetar-getarkan dapur Lantai kerame seperti hendak retak Tak kuat menampung amarahnya Panci-panci terdengar bersautan gaduh Menghadirkan rasa ngilu di telinga Usaha katering ibu semakin Memang makin maju Dapur kami makin sibuk Tapi bila akhir-akhir ini ibu uring-uringan Dan membunyikan semua peralatan dapur lebih bising dari biasanya Aku dan Ruth Mengibarkan bendera Peringatan bahaya Dapur menjadi genting Tapi Ruth dan aku diam saja Begitu banyak yang harus kami kerjakan Terigu harus diayak Mentega harus dicairkan Coklat batangan harus diserut halus Ayam harus disewir Cabai merah harus digiling Orang-orang berbaju dinas instansi Tertentu terus berdatangan ke rumah kami Mereka membawa kutansi kosong Meminta potongan harga Mengajukan pesanan berikutnya Menyodorkan kutansi kosong lagi Memesan lagi Begitu seterusnya berputar Tiada henti Seperti kincir air Aku bisa mengerjakan semua pesanan makanan itu bersama Ruth Sambil bercerita dengan suara pelan Sebagaimana biasanya Tapi entah kenapa Kali ini Ruth tak berani mengambil inisiatif Ia kehilangan Spontanitasnya Ruth Perempuan bertubuh legam dan kekar Yang sudah menemaniku Sejak bayi itu Memilih memendamkan kepala Di dalam baskon teribu Hanya tangannya sibuk meremas-remas Segenggam teribu Dengan ujung jempol dan telunjuk Untuk mematis memastikan kehalusannya Bubuk putih halus itu Kemudian jatuh bebas Di sela-sela jari Ruth Kembali Memenuhi dasar baskom Berhari-hari kami menyaksikan Ibu makin bertingkah aneh Orang-orang dari kantor pemerintah Yang membawa kutansi kosong Memang tetap dilayani Tapi kini tanpa senyum manis Ibu Ibu Si cantik yang biasanya jenaka Dan pandai memberi deskripsi Atas berbagai hal Kini berubah Menjadi singa Petina mengaum Dan siap mencakar Sudah Urus saja pesanan masakan itu Ibu memintaku Saat aku Hanya melantorkan Pertanyaan standar Mother How are you today? Mengutip Salah satu Lagu kesukaannya Tentakan itu Membuatku Menggeletar Di sudut dapur Seperti kecoa Yang terhuyung Kena semprotan Baigon Ini yang kedua kalinya Aku melihat Ibu menjelma Singa betina Dan mengaum Tanpa ampun Sebelumnya Ibu pernah mengaum Terluka Saat mengusir Ayah Dari rumah kami Ayah Ketahuan Kawin lagi Kala itu Usia aku Masih sangat belia Baru Enam tahun Dan aku Hanya mengingat Episod Memilukan itu Dengan samar Di balik Jendela dapur Ruth berusaha Merayuku Dengan Stoples Permen coklat Agar Mengalihkan Perhatian Dari adu mulut Dua orang dewasa Yang berkobar Di ruang tamu Aku Menangis Dan sakit hati Dan sejak saat itu Berjanji Tidak akan makan Permen coklat Seumur hidup Kali ini Persoalannya Berat Ruth buka suara Di hari keempat Saat suasana Dapur Semakin mirip Medan perang Ruth berbisik Sangat lirih Menyampaikan Perhara yang membuatku Diguncang Guncang Gempa Aku tidak mudah Percaya pada cerita Jelek Tentang ibu Bagaimanapun Perempuan itu Adalah ibu kandungku Yang padanya Segala kebanggaanku Kusematkan Hanya pada ibu Dan Ruth Aku membagi Kesedihan Dan kegembiraanku Meski Barangkali saja Ibu tidak selamanya Ingin membagi Kesedihan Dan kegembiraan Denganku Ibu Perempuan cantik Yang begitu Mencintai Dapur kami Yang menciptakan Yang menciptakan Satu persatu Jenis masakan Dengan cinta Dan kesungguhan Yang mencincang Daging Udang Dan bawang Seperti ingin Membabat Habis Masa lalunya Tapi ibu juga Adalah sebuah Gua rahasia Yang gelap Pengap Dan tidak Memberi petunjuk Apa-apa Seperti ia Menutup mulut Merahasiakan resep-resep Masakan Unggulannya Ia Juga memasang Gembok Berlapis-lapis Terhadap Sebagian Kisah hidupnya Apa betul Ruth Tak ada Jawaban Apa itu Betul Ruth Besoknya Aku todong Lagi Tetap Tak ada Jawaban Wajah Ruth Kini Pasih Seperti Terigu Apa itu Betul Ruth Aku tetap Tak menyerah Kesudorkan Wajah Yang tak kalah Pucatnya Dua Jendela Dapur Yang biasanya Menghadirkan Hamparan Langit Biru Kini Menghadirkan Awan Bergulung-gulung Gelap Dari sudut-sudut Dapur Permunculan Kecoa Membawa Kabar Buruk Brokoli Wortel Kul Tomat Dan Kacang Panjang Semua Menjadi Busuk Dan Berbau Kulkas Berdengung Pilu Dapur Kami Yang Tercinta Ini Lusuh Dan Berantakan Seperti Seorang Gadis Patah Hati Yang Tak Mandi Berhari-hari Apa Itu Betul Ruth Ruh Tua Masih Menguleng Terigu Aku Terus Bertanya Hingga Ruth Menjadi Tampak Semakin Tua Dan Membosankan Dengan Rambut Yang Seluruhnya Memutih Seperti Ketumpahan Satu Baskom Terigu Desas Desus Itu Bahwa Ibu Menjadi Pacar Gelap Petinggi Di Kantor Pemerintah Sehingga Bisa Menguasai Proyek Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Berbagai Instansi Kini Menggelayut Di Langit Dapur Kami Menjelma Jelaga Dan Kerak Kompor Hitam Dan Menjijikan Di Hari-hari Ketika Ibu Menangis Sambil Mengiris Bawang Di Hari-hari Ketika Ia Membanting Adonan Roti Penuh Kemarahan Adalah Saat-saat Dimana Ia Begitu Memikul Rahasia Itu Sendiri Ibu Kelelahan Menghadapi Berbagai Cerita Tentang Proyek Logistik Yang Dikuasainya Sehingga Serangkaian Affair Dengan Pejabat Pemerintah Desas Dhusus Itu Berkembang Pihak Secepat Amuba Membelah Diri Melesat Mengalahkan Kecepatan Cahaya Tapi Omong-omong Siapa Si Yang Tak Bakal Kepincut Melihat Ibuku Perempuan Yang Diberkahi Kecantikan Oleh Alam Serta Kekuatan Memenangkan Pertarungan Melawan Usia Perempuan Yang Berkilo Dan Sangat Merawat Diri Yang Mencontoh Mati-matian Dandanan Audrey Hepburn Makanya Ia Gemar Mengenakan One Piece Dress Yang Dikenakan Bintang Film Klasik Breakfast Activeness Itu Dapur kami Memasuki Musim Pancaroba Desas Desus Makin Kencang Suasana Berubah Seperti Minyak Mendidih Di wajan Bergejolak Dan Panas Tapi Ruth Tetap Memilih Diam Aku pun Akhirnya Menyerah Berhenti Kasak Kusu Lalu Memilih Mengikuti Kebiasaan Ruth Membanting Adonan Roti Sekeras Dan Sekalis Mungkin Melampiaskan Amarah Pada Terigo Ketika Ibu Sudah Tidak Menangis Lagi Tidak Mengaum Lagi Seperti Singa Yang Luka Ia Mengajak Ruth Dan Aku Keliling Jawa Ini Sebuah Kejutan Sebuah Terapi Bagi Kami Bertiga Yang Lelah Digulung Desas Desus Dan Amarah Di Dapur Ruth Kirang Bukan Ketalang Berteriak Teriak Di Atas Pesawat Menunjuk Pulau Jawa Yang Tampak Samar Ruth Berteriak Apaku Bilang Kalilah Pulau Jawa Itu Persis Bekas Kencing Waktu Kecil Dulu Coba Lihat Itulah Piknik Terakhir Kami Bertiga Beberapa Bulan Kemudian Ruth Meninggal Mendadak Terkena Serangan Jantung Aku Dan Ibu Mengantar Jasadnya Kembali Terbang Ke Ambon Ketengah Keluarga Besarnya Ruth Perempuan Kekar yang Mengasuhku Tanpa Lelah Itu Dikuburkan Dikuburkan Jauh Dari Pasir Putih Yang Selalu Diceritakannya Seputih Dan Selembut Terigu Yang Dicintainya Adapun Aku Menghabiskan Hari-hariku Menebak-nebak Rahasia Dan Jelaga Hitam Yang Menggelayuti Sepasang Mata Ibu Aku Mencoba Menebak-nebak Jalan Masuk Ke Gua Rahasia Ibu Setelah Ruth Tiada Perempuan Catik Itu Kini Lebih Banyak Menghabiskan Diri Bercakap Dengan Bunga-bunga Peliharaannya Di pagi Ketika Hari Belum Merekas Sempurna Aku Menyaksikan Ibu Mengelus-ngelus Daun Begonia Dan Chrysanthemum Dari Jendela Kamar Kadang-kadang Kulihat Air Mata Ibu Jatuh Di Atas Dedaunan Tangisnya Bersenyawa Dengan Embun Pagi Dapur Kami Sepi Dapur Kami Akhirnya Mati Tinggal Aku Menamun Di meja Kayu Besar Di Tengah Dapur Memutar Semua Kenang-kenangan Manis Dan Pait Di Dinding Dapur Seolah Terentang Layar Yang Menghadirkan Kata The N Seperti Yang Biasanya Muncul Di Akhir Film Siang Itu Ada Geributan Di Salah Satu Kantor Instansi Pemerintah Ada Apa Apa Yang Terjadi Ibu Kalilah Dari Katering Bunga Ngamuk Di Ruang Kepala Bagian Keuangan Hah Para Pegawai Berkerumun Berbisik Dan Menggeleng Gelengkan Kepala Saat Orang Perempuan Muda Melangkah Keluar Dari Ruang Yang Di Atas Pintunya Bertuliskan Kepala Bagian Keuangan Langkah Perempuan Itu Gegas Dan Tegas Di Wajahnya Terlihat Seribu Api Kemarahan Yang Berkobar Terus Berkorbar Menjirlati Koridor Tangga Halaman Gedung Milik Pemerintah Yang Dilaluinya Aku Kalilah Pengusaha Katering Yang Kata Orang Juga Secantik Ibu Yang Membedakan Kami Aku Mudah Naik Pitam Meludahi Kuitansi Kosong Yang Dibawa Para Pegawai Rendahan Memaki Maki Ajutan Para Pejabat Tinggi Yang Mencoba Mengatur Kencan Kencan Gelap Untuk Atasannya Dan Naik Pitam Pada Pejabat Yang Mencoba Mengatur Atur Harga Aku Tidak Punya Senyum Untuk Mereka Seperti Yang Diberikan Ibu Bertahun Yang Lalu Tokyo 26 Desember 2007 To Chi To To Terima kasih.